Intro Halo Sobat Pratama Foto-foto dan video yang barusan Sobat Pratama lihat itu Merupakan sedikit cuplikan dari acara outing di kantor kami PT Pratama Indomitriya Konsultan Kalau di tempat Sobat Pratama kerja, outingnya kemana? Cerita yuk di kolom komentar di bawah Nah Sobat Pratama, sudah tahu belum kalau outing itu menimbulkan implikasi pajak loh Khususnya PPH badan dan pemotongan PPH Nah disimak ya Saya Fahri Aviento Dan inilah dia Bardak Serius PPH Pajak Atas Natura dan Atau Kenikmatan Intro Sobat Pratama Di tahun 2021, wajib pajak sempat dihebohkan dengan perubahan ketentuan natura di Undang-Undang PPH Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang HPP Sebelum melakunya Undang-Undang HPP Natura dan Natura Kenikmatan dikecualikan dari objek PPH Namun, sesuai ketentuan di Undang-Undang HPP Natura dan Natura Kenikmatan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak Selain itu, sebelum Undang-Undang HPP Natura dan Natura Kenikmatan tidak dapat dibebankan oleh pemberi kerja Di dalam menghitung penghasilan kena pajak Setelah melakunya Undang-Undang HPP Natura dan Natura Kenikmatan dapat dibebankan oleh pemberi kerja Sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M Yaitu menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan Undang-Undang HPP juga merinci Natura dan Natura Kenikmatan Yang dikecualikan dari objek PPH Antara lain, pertama Makanan, bahan-makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai Kedua, Natura dan Natura Kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu Yang ketiga, Natura dan Natura Kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja Dalam pelaksanaan pekerjaan Yang keempat, Natura dan Natura Kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Atau yang kelima, Natura dan atau Kenikmatan dengan Jenis dan atau Batasan tertentu Perubahan di undang-undang HPP berpengaruh signifikan Karena mengubah ketentuan PPH Pasal 21 atau 26 pegawai maupun ketentuan di PPH Badan Pemberi Kerja Ketentuan di undang-undang HPP terkait Natura diatur lebih lanjut di bab 6 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Lebih lanjut di dalam Pasal 31 PP55 2022 Ketentuan mengenai A. Tata cara pemberian pengecualian dari objek PPH Atas Natura dan atau Kenikmatan B. Batasan nilai tertentu Natura dan atau Kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH Dan C. Tata cara penilaian dan penghitungan Natura dan atau Kenikmatan diatur di dalam Peraturan Menteri Nah, PP55 Tahun 2022 itu berlaku pada tanggal 20 Desember 2022 Banyak sekali wajib pajak yang bertanya-tanya dan menunggu-nunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Yang mengatur tentang ketentuan lebih rinci dari PPH atas Natura dan atau Kenikmatan Setelah kurang lebih 6 bulan, wajib pajak digantung oleh ketentuan di PP55 2022 Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2023 Terbitlah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan PPH atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa Yang diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura dan atau Kenikmatan Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu tahu dulu Sebetulnya, Natura dan atau Kenikmatan itu apa sih Sobat Pratama? Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 dan Ayat 5 PMK 66 Tahun 2023 Natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang Sedangkan Kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas memanfaatkan suatu fasilitas dan atau pelayanan Jadi, Natura dan Kenikmatan itu hal yang berbeda ya Sobat Pratama Setelah tahu definisi Natura dan Kenikmatan Yuk kita simak implikasi PPH-nya Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PMK 66 Tahun 2023 Pemberian Natura dan atau Kenikmatan kepada pegawai merupakan objek PPH Karena Natura dan atau Kenikmatan merupakan objek PPH Pasal 23 PMK 66 Tahun 2023 mengatur bahwa pemberi kerja harus melakukan pemotongan PPH Atas Natura dan atau Kenikmatan sesuai dengan ketentuan di undang-undang PPH Artinya, jika pegawai merupakan WNI, pegawai tersebut dipotong PPH Pasal 21 Dan jika WNA, pegawai tersebut dipotong PPH Pasal 26 Tapi, sesuai Pasal 23 Ayat 4 PMK 66 Tahun 2023 Natura dan atau Kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari 2023 Sampai dengan Juni 2023 Dikecualikan dari pemotongan PPH ya Sobat Pratama Sobat Pratama, sebagaimana sebelumnya telah saya sebutkan di awal video Undang-undang HPP memberikan pengecualian terhadap beberapa Natura dan atau Kenikmatan dari objek PPH Pengaturan yang sama diatur kembali di Pasal 4 PMK 66 2023 Sebagaimana berikut Batasan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf E PMK 66 2023 Lebih lanjut dijelaskan di dalam lampiran PMK 66 2023 Sebagaimana kami tampilkan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Bagi perusahaan yang ingin memberikan natura dan atau kenikmatan kepada pegawainya, penentuan deductible expense dan non-deductible expense menjadi krusial. Sesuai pasal 2 ayat 1 PMK 66 2023, biaya natura dan atau kenikmatan dapat menjadi biaya pengurang sepanjang natura atau kenikmatan tersebut merupakan biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau yang biasa disebut dengan 3M. Memang, biaya untuk 3M tersebut sangat terbuka untuk interpretasi. Pendapat wajib pajak terkait 3M bisa jadi berbeda dengan kantor pajak. Namun, dengan 3M tersebut, kita juga bisa kembali lagi ke pengaturan PP55 2022, khususnya di penjelasan pasal 73 sebagaimana kami kutip berikut. Berdasarkan penjelasan pasal 73 S1 PP55 2022, jika suatu penghasilan dikenai PPH atau taxable income, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan alias deductible expense. Sementara itu, jika suatu penghasilan tidak dapat dikenai PPH bagi pihak yang menerima atau non-deductible expense, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan atau non-deductible expense. Kita ambil contoh biaya dari outing perusahaan yuk sobat pertama. Biaya tersebut masuk ke kategori yang mana ya? Secara definisi, outing perusahaan sebetulnya bisa saja masuk sebagai objek PPH atas natura. Tapi, ternyata tidak lho. Mengutip dari bisnis.com, Direktur Peraturan Perpajangan 1 DJP, Bapak Hestri Yoga Saksama, mengatakan bahwa kegiatan outing atau tamasya karyawan bukan sebagai objek natura dan merupakan bagian dari biaya operasional perusahaan. Lebih lanjut, mengutip dari CNBC Indonesia, outing gathering itu sebenarnya biaya operasional perusahaan dalam konteks menjaga keserimental biar nggak stres di kantor terus. Ucap Bapak Direktur Peraturan Perpajangan 1 DJP, dengan demikian, biaya outing perusahaan dikecualikan dari objek PPH. Perusahaan hanya mencatat sebagai beban pengeluaran perusahaan ke pegawai dan bukan dalam bentuk tambahan penghasilan bagi pegawai sebagai penerimaan natura dan atau kenikmatan. Biaya tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal karena sifatnya deductible atau biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto pada perhitungan PPH badan. Berkaitan dari biaya outing tersebut, penantuan pemberian deductible expense atau non-deductible expense dan objek atau non-objek PPH atas natura dan atau kenikmatan masih sangat bergantung pada interpretasi wajib pajak sekalian. Bagaimana menurut Sobat Pratama? Apakah PMK 66-2023 ini cukup mempunyai jelas pertanyaan Sobat Pratama terkait PPH atas natura dan atau kenikmatan? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Nah Sobat Pratama, demikian penjelasan hari kami mengenai aspek PPH atas natura dan atau kenikmatan. Bagaimana untuk penjelasan materi hari ini? Apakah Sobat Pratama punya ide menarik lainnya untuk kami bahas? Yuk Sobat Pratama, belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Dan jangan lupa juga, follow sosial media Pratama Indomitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.